nama kue ini lapet pohul atau sering disebut dengan kue tangan bahannya sangat gampang sediakan tepung beras, kelapa parut, gula merah, gula pasir, sedikit garam dan vanili lalu tambahkan air secara bertahap sedikit aja ya semua bahannya kita campur sampai bisa dibentuk dengan tangan kayak gini ya digenggam makanya sering kita sebut dengan kue tangan setelah semua kita bentuk langsung kita kukus sekitar 25 menit tambahkan naun pandan supaya lebih wangi ya dan ini dia udah jadi lapet pohul atau kue tangannya ya guys ini cocok banget dimakan sambil ngeteh ya guys jadi dulu mamaku sering masak ini kalau di kampung ya tiba-tiba aja aku kangen dengan kue yang satu ini